Intro Hey sahabat kece Kemenangan pasangan ganda putri Nita Violina Marwah dan Putri Syaikah Di babak 16 besar Di turnamen bulu tangkis Spain Masters 2021 Memastikan ganda putri Indonesia memiliki Satu wakil di babak semifinal Pasalnya di babak perempat final Yang berlangsung pada Jumat 21 Mereka akan bersuah rekan Satu pelatinas Yulvira Barca Faby Valencia Dwi Jayantigani Ya Nita Putri yang di babak pertama Mendapat bayi hari Kamis 20 Mei kemarin sukses Mengatasi perlawanan wakil Swedia Johanna Magnusson dan Clara Nistad 2321 2114 bertanding Di Palisio de Deportes Carolina Marin Huelva pada Kamis sore Nita Putri sempat kesulitan Di game pertama mereka sempat Tertinggal 5-11 dan 15-19 Sebelum menikung angka menjadi 2321 Tadi di game pertama Kami terlalu ikut tempo main lawan Dan sempat tertekan juga Beruntung kami bisa menikung Mujar Putri saat ditemui tim humas Dan media PP PBSI dari Jakarta Di game kedua Kami coba untuk mengubah permainan Biar tidak terus tertekan Lebih sabar untuk menurunkan bola Soalnya lawan hari ini juga tidak gampang mati Dan mereka punya power yang kencang Lanjutnya Tidak bermain di babak pertama Diakui Nita Putri Sedikit berpengaruh pada penampilan mereka hari itu Ada sedikit pengaruh Karena kami harus adaptasi dulu Dengan kondisi lapangan Tapi kami tidak terlalu dibikirkan juga Yang penting Kami juga fokus bermain semaksimal mungkin di lapangan Tutur Putri Menghadapi Yulvira Febi Di babak perempat final Nita Putri meyakini Laga ini tidak akan mudah bagi mereka Sementara itu pasangan ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin Belum terbendung di ajang bulu tangkis Spain Masters 2021 Pada laga hari Kamis 20 Mei Mereka berhasil memastikan satu tempat Di babak perempat final Usai berhasil mengalahkan Fabian Delroo dan William Villegar Dari Perancis dengan skor 21-18-21-17 Pasangan Leo Daniel Memulai laga dengan lambat Mereka terus tertinggal di perolehan poin Beruntung ketenangan membuat mereka berhasil Membalikan keadaan dan menang Hari ini lawan bermain bagus Mereka sempat memimpin Tapi kami mencoba untuk tetap tenang Balikin keadaan lagi Komunikasi apa yang harus diterapin di lapangan Dan lebih fokus juga Kata Daniel di sesi wawancara Ya hari ini memang tidak semudah di babak pertama Mereka pemain bagus Defense balik serangnya cukup berbahaya Ketika kami main panjang itu Membuat mereka berkembang Jadi di akhir kami coba untuk main pendek Mengadu bola depan Sambung Leo Selain lawan yang bagus Leo Daniel mengaku tenaganya terkuras Karena penggunaan shuttlecock yang lambat Pertandingan hari ini cukup berat Kami harus mengeluarkan ekstra tenaga Karena shuttlecock yang dipakai lambat Tapi secara overall Sudah lumayan Tapi belum maksimal Ucap Daniel Kemenangan Leo Daniel juga diikuti oleh Kompatriotnya Pramudia Kusuma Wardana Dan Yeremia Eric Yosiakob Rambitan Mereka sukses mengatasi perlawanan Wakil Perancis Lucas Corvi dan Ronon Labar Dua game langsung 21-15 21-13 Bagi saya pribadi Kemenangan hari ini menjadi penting Karena papa saya ulang tahun Ini jadi tambahan semangat buat saya Untuk terus memenangkan pertandingan Saya mau kasih gelar juara untuk kado untuk dia Ungkap Yeremia Terima kasih telah menonton!